Headline News Harian Rakyat Social hari ini edisi 26 Juli 2023 Berita utama, pemilih pakai digital ID Salah satu syarat untuk menjadi pemilih dalam pemilu adalah memiliki kartu tanda penduduk elektronik Namun, kondisi pendistribusian blanko kartu tanda penduduk tidak mencukupi untuk seluruh warga yang mengajukan permohonan Digital ID kini dihadirkan untuk menjadi alternatif bagi pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik Berita selanjutnya, jaksa segera tetapkan tersangka Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan segera menetapkan tersangka kasus mafia tanah proyek bendungan pasil loreng Kabupaten Wajo Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan juga telah memeriksa 35 orang saksi Termasuk dugaan dua oknum kepala desa dan sejumlah oknum BPN Berita terakhir, Hovifa tak larang muslimat NU berpolitik Dijumpai dalam sebuah kegiatan di Makassar 25 Juli kemarin Hovifa Indar Parawansyah menyatakan muslimat Nahdlatul Ulama diminta untuk tidak alergi dengan politik Bahkan aktif berpolitik dianjurkan sebagai bagian dari pilihan anak bangsa Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati Terima kasih, sampai jumpa dan selamat menikmati Terima kasih.